Riak energi memenuhi ruang hampa, menutupi ribuan kaki. Suara mendesing. Suara itu berangsur-angsur meredah, tetapi ada suara robekan di riak energinya. Retakan. Naga darah yang melindungi Feng Wuchen dipenuhi retakan. Pada akhirnya, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hancur. Feng Wuchen terluka parah. Dia terengah-engah, wajahnya pucat dan bibir serta giginya berdarah. Pakaiannya terkoyak oleh nafas pedang. Luka yang mengejutkan bisa dilihat melalui air mata. Bahkan perlindungan naga ilahi tidak dapat menahan kekuatan alam surga tingkat kelima. Feng Wuchen berpikir dengan ekspresi serius. Sekarang dia terluka parah dan Tianhe begitu kuat, tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk melarikan diri. Tujuan Tianhe adalah menangkap Feng Wuchen dan membawanya kembali. Dia juga bisa memberikan kontribusi yang besar. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Wuchen melarikan diri dengan mudah? Monster macam apa itu, itu bisa menahan kekuatan nafas pedang. Tianhe diam-diam terkejut. Perlindungan naga ilahi adalah pertahanan Feng Wuchen yang paling kuat. Tanpa perlindungan naga ilahi, Feng Wuchen akan terluka parah dan pingsan di tempat. Sekarang kamu tidak bisa lari, kan? Tidak peduli seberapa kuat gerakan tubuhmu, kamu tidak bisa lepas dariku. Tianhe mencibir dengan wajah puas diri. Tidak mudah menahan kekuatanku. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Tianhe berkata dengan dingin, menatap Feng Wuchen dengan tatapan main-main. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Tianhe melangkah ke dalam kehampaan dan menembak. Tianhe, apakah kamu tidak meremehkanku? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi di tepi kandang. Kau meremehkanku. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri saat aku terluka? Tianhe berteriak dingin. Dengan senyuman jahat, Feng Wuchen berkata, kamu benar. Bang. Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan keras, momentum besar melonjak. Power of Destruction diaktifkan sepenuhnya dan cahaya darah keluar. Feng Wuchen memaksakan dirinya untuk mengaktifkan kekuatan penghancur dan cederanya semakin parah dengan cepat. Feng Wuchen tidak peduli. Apa yang bisa kamu lakukan dengan tubuhmu yang terluka parah? Anda ingin lepas dari tangan saya? Bermimpilah. Wajah Tianhe penuh dengan penghinaan. Sosoknya tiba dalam sekejap, dan telapak tangannya menyerang lagi dengan ganas. Cedera Feng Wuchen sangat serius. Tianhe bisa melumpuhkan Feng Wuchen dengan serangan telapak tangan biasa. Namun, bagaimana Feng Wuchen bisa menyerah begitu saja? Kecepatan sungai surgawi sungguh mencengangkan. Situasinya sangat kritis. Seni abadi. 10 ribu litak berwujud. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dengan dingin. Seni surgawi. Tianhe terkejut, tetapi waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Tetaplah di sini. Tianhe berteriak dengan dingin. Dia dengan kejam membanting telapak tangannya ke dada Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen langsung berubah menjadi abu. Energi kekerasan menghancurkan kehampaan, dan retakan besar menyebar. Huh, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tianhe mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ekspresinya sangat jelek. Pada saat kritis, Feng Wuchen menggunakan seni surgawi untuk melarikan diri, dan secara mengejutkan menghindari serangan Tianhe. Yang hancur hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Feng Wuchen. Saat ini, sosok Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Feng Wuchen pasti sudah kembali ke kuil Dewa Naga. Kita harus menangkapnya sebelum dia kembali. Tianhe berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, Tianhe sudah mengejar dengan sekuat tenaga. Begitu Feng Wuchen kembali ke kuil Dewa Naga, Tianhe akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Akan sulit untuk menangkap Feng Wuchen lain kali. Suara mendesing. Beberapa detik kemudian, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Engah. Mendorong kekuatannya secara paksa untuk menggunakan seni surgawi menyebabkan luka Feng Wuchen semakin parah lagi. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tubuhnya berayun dengan keras, dan dia bisa jatuh kapan saja. Bajingan ini mengejar. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Dia baru saja melarikan diri dan menyadari bahwa Tianhe mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Diam-diam dia merasa cemas. Feng Wuchen buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya. Mengepakkan sayap hitamnya, Feng Wuchen terus terbang. Luka-lukanya dan esensi sejatinya pulih dengan cepat. Feng Wuchen hanya berharap dia bisa mencapai kuil Dewa Naga sebelum Tianhe menyusul. Huh, bocah busuk ini benar-benar ingin kembali ke kuil Dewa Naga. Sayangnya, tidak ada peluang. Tianhe, yang mengejar dengan sekuat tenaga, telah merasakan aura lemah Feng Wuchen, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai sengit. Ledakan. Tianhe tiba-tiba berakselerasi, dan dengan raungan yang kuat, sosoknya melintas, kecepatannya sangat menakutkan. Feng Wuchen, Anda tidak dapat melarikan diri. Anda dengan paksa menggunakan seni surgawi, Anda tidak dapat menahannya lagi, bukan. Ini hanyalah perjuangan terakhir. Raungan Tianhe datang dari belakang Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen menoleh ke belakang dan tidak mengatakan apapun. Ingin kembali ke kuil Dewa Naga untuk membuka barisan. Anda terlalu banyak berpikir. Tianhe mencibir dengan jijik, dan kemudian dengan beberapa kilatan, dia mencegat Feng Wuchen. Kuil Dewa Naga tidak jauh, tapi dia masih dicegat oleh Tianhe. Kembalilah bersamaku dengan patuh, dan aku berjanji akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Tianhe berkata dengan dingin dan arogan sambil menatap Feng Wuchen. Ingin menangkapku, mulut Feng Wuchen menyeringai misterius, dan berkata, kamu tidak bisa menangkapku. Oh, apakah begitu? Wajah Tianhe menjadi gelap, dan dia tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Feng Wuchen, dan segera menyerang untuk menangkapnya. Tianhe menyerang seperti kilat. Pada jarak puluhan meter, Tianhe memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap Feng Wuchen. Namun saat Tianhe menyerang, Feng Wuchen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Ketika cakar Tianhe berada setengah inci dari Feng Wuchen, cakar itu tiba-tiba berhenti dan tidak bisa bergerak maju lebih jauh. Tianhe kaget dan mendapati tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Apa, apa yang terjadi? Wajah Tianhe penuh keheranan. Huh, sudah ku bilang, kamu tidak bisa menangkapku. Feng Wuchen mencibir. Dengan kepakan sayapnya, dia terbang menuju kuil Dewa Naga dengan kecepatan tinggi. Feng Wuchen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kultifasi Tianhe sangat kuat dan dapat menyusulnya kapan saja. Ini adalah kurungan. Setelah diperiksa, wajah Tianhe penuh ketakutan. Bagaimana Feng Wuchen bisa menggunakan kurungan yang hanya bisa digunakan di alam transformasi ilahi. Melihat Feng Wuchen terbang menuju kuil Dewa Naga, Tianhe tidak banyak berpikir dan mengerahkan seluruh kekuatannya, berniat untuk membuka paksa kurungan. Dengeng dengungan. Energi mengerikan melonjak, lampu hijau menyala, dan kehampaan bergetar hebat dan runtuh. Merusak. Tianhe berteriak keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos belenggu tubuhnya dengan kekuatannya yang ganas. Masih ada peluang. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wuchen, dan Tianhe mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Teleportasi. Feng Wuchen berteriak dalam hatinya. Luka-lukanya dan True Essence pulih sedikit. Feng Wuchen sekali lagi dengan paksa mendesak esensi sejatinya untuk menggunakan teknik gerakannya. Tidak baik, sudah terlambat. Tianhe mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Teknik seni bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Jari angin ilahi. Feng Wuchen secara paksa menggunakan teleportasi dan memisahkan jarak. Melihat dia tidak bisa lagi menghentikan Feng Wuchen, Tianhe segera berteriak dan menggunakan teknik bela dirinya. Sembilan Lapisan Alam Semesta Membunuh Formasi Dewa. Membuka. 632. Tianhe. Di Kuil Naga, Han Kun dan Kiyu Suisan merasakan aktifasi formasi dan nafas yang mengerikan. Mereka bergegas. Tuan Balai. Melihat luka serius Feng Wuchen, Han Kun menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru bergegas mendekat. Tuan Kuil, bagaimana lukamu? Han Kun bertanya dengan panik. Feng Wuchen berkata dengan lemah, aku baik-baik saja. Setelah berhasil tiba di Kuil Naga dan lolos dari kejaran Tianhe, Feng Wuchen benar-benar lega. Di saat yang sama, kemarahan yang kuat muncul di hatinya. Ledakan. Berdengung. Jari energi yang mengerikan meledak pada formasi. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi, dan energi destruktif menyapu dengan liar. Sayangnya, sudah terlambat. Jari energi Tianhe tidak dapat mematahkan formasi Kuil Naga. Aku bahkan tidak bisa menghadapi makhluk surgawi. Kamu hanya berada di alam surga tingkat kelima. Feng Wuchen tertawa dengan susah payah. Mendengar ini, wajah Tianhe menjadi sangat dingin. Niat membunuhnya menyebar dengan liar, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen saat ini. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Feng Wuchen, jangan berpuas diri. Aku akan mengawasimu. Tianhe berkata dengan dingin. Matanya yang sedikit menyipit penuh dengan niat membunuh yang dahsyat. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Kalau begitu, kamu harus mengawasiku. Mungkin aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Itu tergantung kemampuanmu. Tianhe berkata dengan dingin. Wajahnya berkedut hebat. Dia tidak sabar untuk menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Akan ada hari seperti itu. Feng Wuchen mencibir. Setelah hening beberapa saat, Feng Wuchen berkata lagi, Saya penasaran. Karena suku jahat dan keluarga Yin yang ingin menangkap saya, Dan istana Raja Ilahi tidak sekuat mereka, Saya tidak mengerti di mana kamu mendapatkan keberanian. Apa? Apakah menurut Anda istana Raja Ilahi adalah kekuatan terkuat di benua ini Dan dapat bersaing dengan mereka? Anda terlalu memikirkan kekuatan istana Raja Ilahi. Feng Wuchen mencibir. Bersenandung. Anda tidak perlu khawatir. Tianhe mendengu selalu menghilang. Tianhe tidak dapat mematahkan formasi, Jadi dia harus mencari peluang lain. Hallmaster, apa yang terjadi? Hankun buru-buru bertanya begitu Tianhe pergi. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Dia mengikutiku sepanjang jalan dan menunggu sampai aku meninggalkan klan Zhang sebelum bergerak. Orang ini sangat jahat. Hallmaster, lukamu terlalu serius. Kamu harus segera kembali dan mengobati lukamu, Kata Kiyu Suisan. Feng Wuchen menganggup dan memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos Untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kali ini, dia terluka parah oleh Sky River. Selain itu, dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia untuk menggunakan seni abadi. Organ dalam Feng Wuchen terluka parah. Jika bukan karena pil obatnya pulih, Feng Wuchen mungkin tidak akan bisa kembali ke kuil Dewanaga. Sungai surgawi. Mata Feng Wuchen bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tunggu saja. Jika aku tidak menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu, Aku bersumpah aku bukan manusia. Setelah meninggalkan kuil Dewanaga, Tianhe tidak pergi jauh. Sebaliknya, Dia menemukan tempat terpencil untuk bercocok tanam. Tuan Muda Balai, Suku Manusia Jahat dan Keluarga Yin yang ingin menangkap Feng Wuchen. Menurut Feng Wuchen, Suku Manusia Jahat dan Keluarga Yin yang lebih kuat dari Istana Dewa Raja Ilahi Kita. Apakah Tuan Balai Muda tahu? Tianhe bertanya melalui transmisi suara. Meskipun dia baru saja mendengar tentang Suku Manusia Jahat dan Keluarga Yin yang, Dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Di sebuah istana di Istana Dewa Raja, Lenghun perlahan membuka matanya. Suku Manusia Jahat, Keluarga Yin Yang. Lenghun menyipitkan matanya dan wajahnya sangat muram. Tianhe, kembalilah dulu. Abaikan Feng Wuchen untuk saat ini. Aku punya misi yang lebih penting untukmu. Lenghun berkata melalui transmisi suara. Ya, Tianhe menjawab dengan hormat, Tapi dia semakin bingung. Lenghun baru saja memintanya melalui transmisi suara dan memintanya pergi. Mungkinkah Suku Manusia Jahat dan Keluarga Yin yang lebih kuat dari Istana Dewa Raja Ilahi? Kekuatan macam apa mereka? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tian dia mengerutkan kening. Tianhe belum mencapai level tertentu, Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan misterius benua itu. Dengan kepergian Tianhe, Suku Manusia Jahat, Keluarga Yin Yang, Dan Istana Dewa Raja Ilahi semuanya lenyap. Waktu berlalu hari demi hari, Dan dalam sekejap mata, Satu bulan telah berlalu. Pada bulan ini, Istana Dewa Raja Ilahi tidak melakukan pergerakan apapun. Suku Manusia Jahat dan Keluarga Yin Yang juga tidak melakukan gerakan apapun. Orang-orang di Kuil Naga keluar dari pengasingan satu demi satu. Dengan bantuan esensi darah raja, Tubuh energi murni, Dan harta karun, Penduduk Kuil Naga berkultivasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua prajurit telah berhasil menerobos ke alam surga. Ling Xiao Xiao, Liu Qing Yang, Dan yang lainnya juga mengalami terobosan dalam kultivasi mereka. Bahkan Feng Zheng Kiong, Xiao Qing Qing, Dan Feng Qian yang telah berhasil menerobos ke alam surga. Duan Wu Qing dan Duan Hensi juga berhasil menerobos. Kekuatan Kuil Naga meningkat pesat. Kuil Naga memiliki lebih dari 500 ahli alam surga. Dengan barisan yang begitu kuat, Mereka bisa dianggap sebagai kekuatan utama di domain janji. Kuil Naga dipenuhi dengan kegembiraan. Para prajurit yang berhasil menembus alam surga sangat bersemangat. Menerobos ke alam surga adalah suatu kebanggaan bagi para prajurit. Tuan Kuil sedang keluar, Seseorang tiba-tiba berteriak. Kakak Feng! Kakak Feng! Ling Xiao Xiao dan yang lainnya buru-buru berlari sambil tersenyum. Selamat datang, guru kuil. Para prajurit menyambutnya dengan hormat. Feng Wu Chen datang dalam sekejap. Melihat ekspresi gembira semua orang, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Sepertinya kalian semua berhasil menerobos lebih cepat dari yang saya kira. Chen Er, kamu juga berhasil menerobos. Xiao Qing Qing bertanya. Belum. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Tetapi ayah, ibu, dan tetua agung juga telah menerobos ke alam surga tingkat pertama. Feng Qianyang mengelus janggutnya dan berkata dengan ringan, Ini semua berkat esensi darah para ahli alam transformasi dewa. Kalau tidak, dengan bakat kita, Akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menerobos ke alam surga. Chen Er, dengan bakatmu dan budidaya di tingkat ketujuh, Kamu seharusnya bisa menerobos. Feng Zheng Qiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya segera. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia memandang Han Kun dan bertanya, Apakah ada pergerakan dari kuil Raja Dewa? Han Kun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Tidak ada gerakan, dan sungai surgawi tidak muncul lagi. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Kalian semua pergi dan berkultivasi. Xiao Xiao, Qing Yang, Qing Qing, Yi Tian Xing, Beidou Yan, Lan Yue, Namong San, Kalian semua bersiap-siap. Kita akan pergi ke jurang utara. Tidak terlalu banyak orang yang bisa pergi kali ini. Sisanya akan tetap di naga kuil. Feng Wu Chen berkata langsung. Setelah berkultivasi dalam pengasingan di pagoda 9 kosmos tingkat ketujuh selama sebulan, Budidaya Feng Wu Chen telah meroket, Tetapi dia masih tidak dapat menembus ke alam surga tingkat kedelapan. Tentu saja, dibandingkan sebulan lalu, Feng Wu Chen jelas jauh lebih kuat. Jurang utara, Feng Zheng Kiong dan Xiao Qing Qing memandang Feng Wu Chen dengan bingung, Feng Zheng Kiong bertanya, di mana itu? Ayah, ada harta karun di sana. Ada harta karun yang saya butuhkan. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Wu Chen, perburuan harta karun sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Feng Kian Yang mengingatkan. Jangan khawatir, Tetua Agung. Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Tuan Kuil, itu adalah wilayah Kuil Raja Dewa. Semua kekuatan besar di wilayah Tyron berafiliasi dengan Kuil Raja Dewa. Jika kita pergi ke sana, kita pasti akan menjadi sasaran. Yi Tian Xing mengerutkan kening. Jika kami menjadi sasaran, saya khawatir kami tidak akan bisa kembali. Beidou Yan menambahkan dengan ekspresi serius. 633. Kelompok Feng Wu Chen terbang menuju wilayah Tyron. Tian He mungkin bersembunyi di dekat sini. Hati-hati, Feng Wu Chen memperingatkan. Meski Tian He sudah sebulan tidak muncul, tidak ada salahnya berhati-hati. Terlepas dari apakah api hitam itu ada atau tidak, penyelidikan Feng Wu Chen layak dilakukan. Api hitam adalah api ketuhanan yang abadi, pemimpin dari semua api. Itu sangat menggoda. Feng Wu Chen mengeluarkan peta dan menggambar rute di atasnya. Kita akan pergi dari perbatasan utara alam janji, menghindari istana Raja Dewa. Tidak banyak kekuatan kuat di daerah ini. Saudara Feng, ini adalah pegunungan binatang iblis. Kita bisa pergi ke sana untuk menemukan bodi giyok darah. Ling Xiao Xiao menunjuk ke peta. Peta itu juga menunjukkan pegunungan binatang iblis. Itu benar. Satu bodi giyok darah sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam manusia langit tingkat 8. Feng Wu Chen tersenyum. Xiao Xiao, bukankah kamu mengatakan bahwa bodi giyok darah hanya dapat ditemukan oleh ular piton di alam transformasi jiwa? Itu adalah binatang rilem transformasi jiwa. Apakah kamu yakin kita tidak akan mati? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Ling Xiao tersenyum bangga. Jangan lupa bahwa Saudara Feng memiliki garis keturunan klan naga. Klan naga adalah raja dari semua binatang, salah satu binatang spiritual. Tidak peduli betapa menakutkannya binatang itu, mereka akan melarikan diri ketika melihat Saudara Feng. Melarikan diri. Liu Qingyang tercengang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pantas saja kami tidak melihat binatang apapun saat kami pergi ke danau spiritual. Itu karena garis keturunan klan naga. Xiao Xiao, apakah klan naga kuno sangat kuat? Bei Dou Yan memandang Ling Xiao Xiao dan bertanya. Ling Xiao Xiao tersenyum ringan dan berkata, sangat kuat. Klan Iblis, klan Raksasa, klan Peri, keluarga Yin Yang, keluarga Bai Li, klan Phoenix Kuno, dan klan Kilin. Kekuatan misterius ini tidak sekuat klan naga. Ling Xiao Xiao memandang Lan Yue dan tersenyum. Sister Lan Yue adalah anggota klan Peri. Dia seharusnya tahu. Masih banyak kekuatan yang kuat. Wajah Yi Tian Xing dipenuhi ketakutan. Apakah mereka semua lebih kuat dari Istana Raja Ilahi? Namong Zhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Yue berkata, kekuatan Istana Ilahi Raja yang saleh harusnya hampir sama dengan ras elf kita. Aku tidak terlalu yakin tentang hal spesifiknya. Istana Ilahi Raja yang saleh adalah raja di permukaan benua. Di antara para kekuatan misterius, ras naga adalah rajanya. Namun, ada kekuatan kuat lain yang dapat bersaing dengan ras naga. Dia bisa bersaing dengan klan naga. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan saat mereka melihat Lan Yue dengan ngeri. Kekuatan klan naga begitu menakutkan sehingga sebenarnya ada kekuatan misterius yang bisa melawan klan naga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lan Yue menganggup dan berkata dengan lembut, Ras Iblis. Iblis, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan ras iblis sangat menakutkan. Mereka selalu ingin menghancurkan kekuatan utama di benua ini sehingga mereka dapat membentuk ras iblis dan menguasai benua ini. Jika ras naga tidak bergabung dengan kekuatan lain, aku takut benua itu sudah jatuh ke tangan ras iblis. Kata Lan Yue. Menurut Patriar kita, benua ini telah berperang dengan ras iblis selama bertahun-tahun. Korbannya banyak. Pada akhirnya, ras naga bergabung dengan kekuatan besar lainnya dan memaksa ras iblis mundur. Namun, setelah bertahun-tahun, ras iblis masih gelisah. Lan Yue menambahkan. Perlombaan iblis terlalu menakutkan. Bahkan ras naga tidak bisa menekan mereka. Beidou Yan menelan ludahnya dengan ngeri. Ling Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh berkata, para ahli dari ras iblis sama banyaknya dengan awan. Mereka mengolah seni iblis dan meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat. Jumlah ahli yang mereka pelihara juga tidak terhitung banyaknya. Dalam pertempuran saat itu, Patriar keras naga dan Patriar keras iblis bertempur. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Hanya setelah bergandengan tangan dengan beberapa kekuatan besar lainnya barulah mereka memaksa ras iblis mundur. Setelah ribuan tahun, ras iblis mungkin akan segera pulih. Kebangkitan kembali ras iblis pasti akan menyebabkan perang besar. Ketika saatnya tiba, benua ini akan dibanjiri darah. Kata Lan Yue. Meneguk. Yi Tian Xing dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar berita itu. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan ras iblis. Teror ras iblis berada di luar imajinasi mereka. Jika ras iblis begitu menakutkan, mengapa mereka tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan ras iblis ketika mereka terpaksa mundur? Miao Qing Qing menekan rasa takut di hatinya dan bertanya. Ras iblis terlalu kuat, tidak ada yang berani bertindak gegabu melawan ras iblis. Jika mereka jatuh ke dalam jebakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Xiao Xiao, kamu termasuk dalam kekuatan yang mana? Liu Qing yang bertanya. Dia memandang Ling Xiao Xiao dengan penuh harap. Dia tidak sabar untuk mendengar jawabannya. Pertanyaan Liu Qing yang dapat dikatakan sebagai apa yang dipikirkan semua orang. Mereka selalu penasaran dengan identitas Ling Xiao Xiao, tetapi mereka tidak pernah tahu siapa Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao dan Patriar keras naga saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik. Ini berarti kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao pasti sangat kuat. Kamu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Ling Xiao Xiao tersenyum misterius. Jawaban Ling Xiao Xiao melukai Liu Qing yang dan yang lainnya lebih dari 10 ribu poin. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bukan hak kita untuk ikut campur dalam masalah ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo cepat dan berhenti membuang-buang waktu. Wuss. Kelompok Feng Wu Chen melintas dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Kecepatan mereka sangat menakutkan. Di jurang utara. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi-mengjulang tinggi hingga ke awan, megah dan megah. Bai Li Yu Feng, apakah kau berbohong padaku? Kami telah mencari lebih dari sebulan dan kami masih belum menemukan apapun. Pang Suhuai berteriak dari puncak gunung. Bai Li Yu Feng memandang Pang Suhuai dengan dingin dan berkata, saya juga belum menemukan apapun. Seharusnya akulah yang menanyakan hal ini padamu. Jika Anda tidak sabar, pergilah. Jangan berteriak atau aku akan membunuhmu. Anda, Pang Suhuai sangat marah. Wajahnya garang, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Pang Suhuai telah merasakan kekuatan Bai Li Yu Feng. Dia bukan tandingannya. Jika dia menjadi bermusuhan saat ini, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan harta karun itu, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Ini akan menjadi kerugian besar. Jangan menatapku seperti itu jika kamu tidak ingin menjadi buta. Bai Li Yu Feng berkata dengan dingin. Matanya yang dingin membuat Pang Suhuai gemetar. Anak nakal, tunggu saja. Pang Suhuai meraung dalam hatinya, berusaha menahan amarahnya. Pasti ada sesuatu yang belum kita perhatikan dengan cermat, atau kamu menemukan sesuatu dan tidak memberitahuku. Bai Li Yu Feng menatap Pang Suhuai lagi. Pang Suhuai tercengang. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bai Li Yu Feng. Saya pikir Anda menemukan sesuatu dan tidak memberitahu saya. Berhenti bicara omong kosong. Lanjutkan pencarian. Rasakan baik-baik dan lihat apakah kamu dapat menemukan segel atau aura lainnya. Bai Li Yu Feng berkata dengan dingin dan menghilang. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Pang Suhuai meraung. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. 634. Di perbatasan utara domain Wuji. Feng Wu Chen dan rekan-rekannya telah tiba di perbatasan antara perbatasan utara domain Wuji dan domain Tyron. Tuan, domain Tyron ada di depan kita. Lan Yue berkata dengan lembut. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Feng Wu Chen dan teman-temannya memasuki Tyron Domain sesuai dengan rute yang direncanakan dan terbang sampai ke Nor Teran Abyss. Begitu mereka memasuki Tyron Domain, mereka tidak jauh dari Nor Teran Abyss. Ada kota di depan kita. Kita bisa beristirahat. Setelah terbang beberapa saat, Feng Wu Chen melihat sebuah kota dan memutuskan untuk beristirahat. Perbatasan utara dan selatan Tyron Domain relatif jauh. Pasukan di sana adalah pasukan kelas 2 dan 3, jadi risikonya kecil. Ini juga yang menjadi alasan Feng Wu Chen memilih rute ini. Singkatnya, mereka berusaha menghindari konflik dengan kekuatan yang berafiliasi dengan Kuil Raja Ilahi untuk menghindari menarik prajurit kuat dari Kuil Raja Ilahi. Kota Angin Berawan Meskipun ini adalah kota terpencil, kota ini relatif dekat dengan Gunung Binatang Ajaib. Banyak pejuang kuat berkumpul di kota. Ada pejuang kuat dari alam surga di kota terpencil seperti ini. Namong Zan terkejut. Gunung Binatang Ajaib tidak jauh dari timur. Kota-kota ini adalah pijakan sementara mereka. Kota-kota lain juga serupa. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Saat mereka berjalan memasuki kota, Feng Wu Chen berkata, Jika Anda beruntung, Anda dapat membeli banyak ramuan dan bahan berharga di kota. Ada juga viars bis tingkat tinggi. Kebetulan saya membutuhkan beberapa ramuan dan bahan. Banyak orang tidak tahu harga ramuan dan bahan yang berharga. Bahkan ada beberapa harta surga dan bumi yang sangat kuat. Itu juga karena beberapa alkemis akan pergi ke kota-kota dekat pegunungan Binatang Ajaib untuk mengumpulkan bahan obat. Bahkan banyak klan melakukan hal yang sama. Klan Feng dulu juga seperti ini. Feng Wu Chen menambahkan. Feng Wu Chen dan teman-temannya datang ke sebuah restoran. Wajah-wajah asing ini menarik perhatian banyak praktisi. Mereka terlihat asing. Siapa mereka? Aura mereka sangat menakutkan. Mereka semua adalah pejuang kuat dari alam surgawi. Jenius dari Domain Tyrant. Mereka pasti jenius dari kekuatan besar Domain Tyrant. Untuk sesaat, restoran itu mendidih. Semua orang memandang Feng Wu Chen dan teman-temannya dengan kaget dan kagum. Feng Wu Chen dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan tatapan ini. Tuan, lewat sini, silakan. Pelayan yang melangkah maju untuk menerima mereka gemetar ketakutan. Yang jelas dia cukup ketakutan dan tidak berani lalai sedikitpun. Pelayan dengan hormat membawa Feng Wu Chen dan kelompoknya ke balkon di lantai dua. Kemanapun rombongan Feng Wu Chen lewat, tamu-tamu lain akan memberi jalan bagi mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam surgawi, hatinya juga diam-diam waspada. Wanita yang sangat cantik. Mereka seperti peri. Seorang pria menatap Ling Xiao-Siao dan Miau King Ching dengan bingung. Dia bahkan tidak berkedip. Apakah kamu bosan hidup? Dia adalah elit tingkat surga, seorang jenius dengan kekuatan besar. Jika kamu ingin mati, menjauhlah. Jangan datang dan ganggu aku. Tiba-tiba, seseorang di sampingnya memarahi dengan suara pelan dan menamparkan kepala pria itu. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Di dalam kedai, ada banyak kultifator alam surgawi, namun sebagai perbandingan, kekuatan mereka jauh lebih rendah. Tuan, apa yang ingin Anda makan? Pelayan itu bertanya dengan hormat. Feng Wuchen dengan santai memesan beberapa hidangan khas kedai tersebut, lalu bertanya, Pelayan, apakah ada orang di kota ini yang menjual jamu? Iya, iya. Pelayan itu menganggup dan berkata dengan hormat, ada banyak toko tanaman obat di kota ini. Setiap jalan memiliki alkemis, pandai besi, dan pandai besi yang membeli harta karun. Terima kasih, kata Feng Wuchen ringan. Segera setelah Feng Wuchen selesai berbicara, pelayan itu tiba-tiba menunjuk ke seorang lelaki tua yang sedang berjalan ke dalam kedai dan berkata, Tuan, itu adalah seorang alkemis, seorang alkemis kelas 4. Jika Anda membutuhkan ramuan obat, Anda dapat menemukannya untuk membeli mereka. Selain itu, kita memiliki alkemis kelas 6 di kota ini. Dia adalah alkemis hebat di kota angin berawan kita. Saat dia berbicara, pelayan sudah berjalan ke bawah untuk menyambut lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, Alkemis Wang, ada tamu yang ingin membeli tanaman obat. Apakah Anda ingin menjualnya? Oh, siapa yang mau beli jamu? Alkemis Wang bertanya. Ini aku, kata Feng Wuchen sambil berdiri dan turun dari lantai 2. Alkemis Wang mengamati Feng Wuchen dan bertanya, jenis ramuan obat apa yang Anda butuhkan? Feng Wuchen berkata dengan ringan, Alkemis Wang, keluarkan saja semua ramuan obat yang kamu miliki. Saya akan tahu apakah ada ramuan obat yang saya inginkan. Kamu akan tahu sekilas. Huff, sungguh arogansi. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat mengenali ramuan saya. Alkemis Wang jelas tidak senang dengan nada bicara Feng Wuchen dan berbicara dengan sedikit arogansi. Meskipun dia menduga Feng Wuchen adalah seorang alkemis, alkemis Wang tidak terlalu memikirkannya. Seberapa bagus kemampuan alkimia anak nakal? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Alkemis Wang, silakan ambil ramuan obatmu. Jika saya tidak dapat mengenalinya, saya akan membeli semuanya. Anda dapat menentukan harganya. Bagaimana? Oke, jangan menyesalinya. Melihat betapa percaya diri Feng Wuchen, Alkemis Wang setuju. Dengan lambayan tangannya, lusinan tanaman obat yang berbeda terbang keluar dari cincin penyimpanan Alkemis Wang dan melayang di udara. Feng Wuchen memandang mereka dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanaman obat yang saya inginkan. Tanaman obat ini terlalu umum dan tidak bernilai banyak. Maaf mengganggu Anda. Setelah berbicara, Feng Wuchen ingin berbalik dan naik ke lantai dua. Umum, tidak bernilai banyak. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Alkemis Wang tercengang. Wajahnya menjadi gelap dan dia memarahi dengan marah. Bocah, berhenti di situ. Beraninya Anda mengatakan bahwa ramuan obat patua itu umum dan tidak bernilai banyak. Apa maksudmu? Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, jangan berpikir untuk pergi. Alkemis Wang, tolong jangan marah. Ramuan obat ini memang tidak terlalu berarti bagiku. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Tolong jangan salah paham, kata Feng Wuchen ringan. Tanaman obat ini dibeli oleh Alkemis Wang dengan harga murah dan dijual dengan harga tinggi untuk mendapatkan sejumlah koin emas. Feng Wuchen sangat jelas tentang metode tercelah ini, tetapi dia tidak ingin membeberkannya. Nak, daun anggrek langit ini adalah bahan utama untuk membuat pil mistik emas kelas 4. Nilainya 30 ribu koin emas. Anda tidak mengerti, jadi jangan bicara omong kosong. Alkemis Wang memarahi dengan marah. Itu benar, itu benar, itu 30 ribu koin emas. Saya baru saja menjualnya beberapa hari yang lalu. Saya menjualnya seharga 35 ribu koin emas kemarin. Di dalam restoran, seseorang berbisik dan memastikan bahwa daun anggrek langit memang bernilai 30 ribu koin emas. 30 ribu koin emas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Alkemis Wang, menurutku kamu berbohong. Meskipun daun anggrek langit adalah bahan utama untuk membuat pil mistik emas kelas 4, nilainya lebih dari 30 ribu koin emas. Apa, lebih dari 30 ribu? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ekspresi semua orang di restoran berubah. Feng Wuchen berkata dengan ringan, daun anggrek langit berusia 30 tahun ini bernilai 60 ribu koin emas. Pil mistik emas memiliki efek yang kuat dalam meningkatkan kecepatan kultifasi seseorang. Oleh karena itu, ramuan obat yang digunakan untuk meramu pil ini sangat mahal. Itu jauh lebih mahal daripada tanaman obat kelas 5. 60 ribu koin emas. Semua orang di restoran sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke arah Alkemis Wang pada saat yang bersamaan. Wajah tua Alchemy Master Wang menjadi gelap. 635. 60 ribu koin emas. Itu tidak benar, bukan? Mungkinkah kita semua telah ditipu? Alkemis Wang sebenarnya hanya memberi kami 30 ribu koin emas. Dia adalah Alkemis tingkat 4. Ada tanaman obat lain juga. Mungkin saja ditipu juga. Di dalam restoran, kerumunan sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Alkemis Wang. Namun, tidak ada yang berani tampil menonjol. Bagaimanapun, mereka bersedia menjual jamu. Hanya saja mereka tidak mengetahui harganya. Selain Alkemis Wang, Alkemis dan Weapon Revenir lainnya mungkin juga ditipu. Ekspresi Alkemis Wang sangat suram. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang kehilangan kepercayaan pada Alkemis Wang. Citra Alkemis Wang di hati setiap orang telah anjlok. Omong kosong sekali. Apakah menurut Anda harga daun anggrek langit 60 ribu hanya karena Anda bilang begitu? Sebagai Alkemis tingkat 4, Patua mengetahui harga semua ramuan obat. Bagaimana Anda bisa mengutarakan Omong kosong di sini? Alkemis Wang berteriak dengan marah. Kata-kata Alkemis Wang masuk akal. Bagaimana jika bocah itu hanya mengatakan Omong kosong? Itu benar. Alkemis Wang adalah Alkemis tingkat 4. Bahkan jika bocah itu adalah seorang Alkemis, wilayah kekuasaannya tidak setinggi milik Alkemis Wang. Kami telah menjual begitu banyak tanaman obat. Hanya daun anggrek langit yang paling mahal. Tanaman obat lainnya hanya berharga 1 hingga 2 ribu koin emas. Alkemis Wang seharusnya tidak berbohong kepada kami. Mendengar kata-kata Alkemis Wang, semua orang di restoran merasa itu masuk akal. Sebaliknya, mereka mulai merasa bahwa Feng Wuchen mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mereka melihat Alkemis Wang hampir setiap hari. Namun, ini pertama kalinya Feng Wuchen bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa mempercayai orang luar? Bagaimana jika Feng Wuchen merencanakan sesuatu? Mendengar perkataan orang-orang di restoran, Alkemis Wang hanya bisa menghela nafas lega. Namun, Alkemis Wang telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Dia harus melampiaskan amarahnya, bukan? Jika itu masalahnya, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Alkemis Wang, tidak perlu marah. Aku benar-benar tidak menginginkan bahan-bahan ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Anak nakal, saat kamu tiba, mulutmu penuh dengan omong kosong. Kamu mengatakan bahwa daun anggrek langit bisa dijual seharga 60 ribu koin emas, hampir menyebabkan Pak Tua dicap sebagai penipu. Kamu telah merusak reputasi Pak Tua. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, orang lain akan berpikir bahwa aku, seorang Alkemis kelas 4, mudah ditindas. Alkemis Wang berkata dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Alkemis Wang, ini hanya kesalahpahaman. Beberapa puluh ribu koin emas saja memang tidak berharga bagiku. Adapun harga daun wangi anggrek langit, aku tahu itu memang 60 ribu koin emas. Mungkin lebih murah di sini. Salah paham. Saya pikir Anda punya niat lain. Anda bukan dari kota angin berawan dan Anda menaikkan harga jamu saat Anda tiba. Apa niat Anda? Saya ingin melihat Anda kelas Alkemis berapa. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Alkemis Wang berteriak dengan marah. Dia langsung menuduh Feng Wuchen melakukan tuduhan palsu. Feng Wuchen diam-diam mengalami depresi. Dia hanya ingin membeli beberapa tanaman obat, tapi dia tidak menyangka akan mendapat masalah. Alkemis Wang tiba-tiba menyalurkan kekuatan jiwanya dan mengambil langkah maju yang besar. Dia ingin melukai Feng Wuchen dengan parah dan memberinya pelajaran. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya sedikit. Bajingan tua ini benar-benar mencari kematian. Yi Tianxing juga menggelengkan kepalanya. Bang! Telapak tangan Alkemis Wang mendarat di tubuh Feng Wuchen. Terdengar suara ledakan yang teredam. Alkemis Wang mengira dia bisa melukai Feng Wuchen dengan parah, tetapi ketika telapak tangannya mendarat, Alkemis Wang merasa seperti batu yang tenggelam ke laut. Ini, Alkemis Wang tertegun. Bahkan dengan kekuatan jiwanya sebagai Alkemis kelas 4, dia tidak bisa menyakiti Feng Wuchen sama sekali. Sangat kuat, dia benar-benar memblokir kekuatan jiwa Alkemis Wang. Anak ini tidak mungkin menjadi Alkemis kelas 4, kan? Sulit mengatakannya. Dia sudah berada di alam langit pada usia yang sangat muda. Mungkin dia benar-benar seorang Alkemis kelas 4. Di restoran, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen mampu memblokir kekuatan jiwa Alkemis Wang. Alkemis Wang, aku hanya ingin membeli ramuan obat. Kenapa kamu harus menyerangku? Kamu terlalu berpikiran sempit untuk berdebat dengan junior. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sedikit dingin. Huff, Anda tahu bahwa saya seorang senior. Beraninya kamu berbicara begitu kasar. Jangan menempatkanku, seorang Alkemis kelas 4, di matamu. Alkemis Wang tersentak kembali ke dunia nyata dan berteriak dengan marah. Mari kita lupakan serangan telapak tangan ini. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Feng Wuchen berbalik dan berkata lagi, Alkemis Wang, jika kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata-kata Feng Wuchen menyebabkan restoran menjadi gempar. Bukankah anak ini terlalu sombong? Dia berani mengatakan bahwa dia tidak sopan kepada Alkemis Wang. Dia tidak menaruh perhatian pada Alkemis Wang. Bahkan jika dia seorang jenius dari vaksi besar, menyinggung Alkemis Wang akan memberinya masalah besar. Klu di Win City kita masih memiliki Alkemis kelas 6. Dia muda dan terburu nafsu. Dia terlalu impulsif. Para penggarap di restoran berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua merasa Feng Wuchen terlalu sombong. Bocah busuk, kamu bosan hidup. Wajah tua Alkemis Wang langsung berubah menjadi menyeramkan. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kata-kata Feng Wuchen benar-benar membuat marah Alkemis Wang. Serangan telapak tangan Alkemis Wang barusan tidak berhasil mengguncang Feng Wuchen sedikitpun. Dia sudah merasa sangat terhina dan dipenuhi amarah. Feng Wuchen sekarang memiliki penampilan yang dingin dan arogan. Bagaimana Alkemis Wang bisa mentolerir hal ini? Huff. Merasakan niat membunuh Alkemis Wang, Feng Wuchen tiba-tiba berbalik dan mendengus dingin. Matanya sangat tajam. Gelombang kekuatan jiwa yang sombong mengalir deras. Tidak baik. Wajah lama Alkemis Wang tiba-tiba berubah. Kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong membuatnya takut. Uh. Kekuatan jiwa yang sombong langsung tiba. Alkemis Wang tidak punya waktu untuk mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia segera mengeluarkan setegup darah dan mundur beberapa langkah. Restoran itu langsung terdiam. Semua orang tercengang saat mereka melihat Alkemis Wang yang terluka dengan ngeri. Tidak ada yang bisa merasakan sedikitpun fluktuasi energi. Namun, dengusan Feng Wuchen mampu melukai Alkemis Wang dengan parah. Mereka semua bisa menebak bahwa rana alkimia Feng Wuchen berada di atas rana Alkemis Wang. Alkemis Wang memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang begitu mendominasi. Ini, di alam manakah kekuatan jiwa ini? Mengapa saya tidak bisa melihat rana alkimia miliknya? Alkemis Wang berkata dengan ngeri. Alkemis Wang, jangan malu-malu. Kamu ingin memberiku pelajaran. Kamu masih jauh dari itu. Ini peringatan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin membuat orang merasa merinding. Setelah mengatakan ini, Feng Wuchen berbalik dan pergi ke lantai dua seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk sesaat, semua orang di restoran memandang Feng Wuchen dengan mata penuh ketakutan. Alkemis Wang benar-benar tercengang. Sebagai alkemis kelas 4, dia sebenarnya diperingatkan oleh seorang junior. Di Kludiwin City, siapa yang tidak mengetahui kehebatan Alkemis Wang? Siapa yang berani menyinggung Alkemis Wang? Siapa yang tidak hormat dan hormat? Wajah tua Alkemis Wang pucat dan ganas. 636 Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan ancaman Alkemis Wang. Semua orang lapar. Ayo makan. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Saudara Feng, saya pikir amarahmu sudah membaik. Siapa tahu kamu akan berbalik dan menyerang. Liu Qingyang mencibir. Bei Dou Yan berkata sambil makan, Bajingan tua ini tidak tahu malu. Aku memberinya pelajaran dan dia masih belum bertobat. Kepala kuil harus membunuhnya. Orang seperti ini tidak pantas menjadi seorang Alkemis. Penduduk kota Angin Berawan bersedia menjualnya, dan Bajingan tua itu tidak memaksa mereka. Kamu tidak bisa menyalahkannya. Hanya bisa dikatakan bahwa Bajingan tua itu tidak punya hati nurani. Feng Wuchen mengangkat bahu. Setelah Feng Wuchen selesai berbicara, pelayan itu bergegas mendekat dan berbisik. Tuan, jangan salahkan saya karena berbicara terlalu banyak. Alkemis Wang itu tidak bisa dianggap enteng. Dia memiliki Alkemis tingkat 6 di belakangnya. Dia adalah seorang Master Alkemia dari Kludiwin City. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi untuk menghindari masalah. Mendengar ini, Liu Qing yang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jangan khawatirkan kami. Lakukan pekerjaanmu. Ini, pelayan itu sedikit terkejut dan kemudian pergi dengan patuh. Bukankah mereka terlalu sombong? Mereka menyinggung Alkemis Wang dan berani bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi nanti. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Kludiwin City karena mereka adalah seorang jenius dari kekuatan besar? Di restoran, semua orang berdiskusi lagi. Sekalipun mereka mengira Feng Wuchen dan kelompoknya berasal dari kekuatan besar, mereka tetap tidak menganggap tinggi Feng Wuchen dan kelompoknya. Karena ada Alkemis tingkat 6 yang kuat di kota Angin Berawan. Tentu saja. Setelah Alkemis Wang meninggalkan restoran, dia segera memanggil banyak atasan, serta banyak Alkemis, pemurni senjata, dan pandai besi. Jaringannya sangat besar. Untuk sesaat, hampir semua atasan di Kludiwin City berkumpul. Di antara mereka adalah para petinggi alam surgawi dan alam surga. Bahkan para petinggi dari alam surga pun datang. Jelas sekali bahwa daya tarik Alkemis Wang sangat kuat. Tentu saja, Alkemis tingkat 4 tidak akan pernah memiliki daya tarik sekuat itu. Seorang Alkemis tingkat 4 tidak memenuhi syarat untuk mengundang atasan dari alam surga, bahkan atasan dari alam surgawi pun tidak. Namun, hubungan antara Alkemis kelas 6 kotak Ludiwin dan Alkemis Wang tidaklah biasa. Justru karena inilah Alkemis Wang memiliki karisma yang luar biasa. Saat ini, sekelompok besar ahli sedang menuju restoran. Kemana pun mereka lewat, orang-orang di jalanan akan menghindarinya dengan panik. Tidak ada yang berani menghentikan barisan tirani tersebut. Apa yang telah terjadi? Mengapa Alkemis Wang membawa begitu banyak ahli bersamanya? Begitu banyak orang, siapa yang telah menyinggung Alkemis Wang? Bukankah dia daging mati? Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Di jalanan kota Klaudwin, banyak siuze yang terkejut dan ketakutan. Semua orang mengikutinya. Alkemis Wang telah membawa total 50 hingga 60 ahli bersamanya. Tidak lama kemudian, 50 hingga 60 ahli yang dibawa oleh Alkemis Wang telah memblokir jalan di luar restoran. Ditambah dengan para penggarap dari kota Angin Berawan yang datang untuk menonton, jalan-jalan di sekitarnya sepenuhnya diblokir. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Alkemis Wang berteriak dengan marah. 50 hingga 60 elit segera menyebar, menutup seluruh restoran. Di restoran, banyak siuze yang panik. Semua orang khawatir akan mendapat masalah, jadi mereka semua lari keluar restoran. Untuk sesaat, restoran itu sepi. Kecuali penjaga toko dan pelayan, yang ada hanya Feng Wu Chen dan kelompoknya. Tuan Kuil, ada begitu banyak ahli. Namong Zan sedikit mengernyit. Yi Tian Xing sedikit khawatir. Tuan Kuil, ada tiga alam surga. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, mereka tidak bisa menghancurkan domain terikat siau-siau. Liu Qing yang mengangkat bahu, sama sekali tidak takut. Bahkan mereka yang berada di alam pendewaan tidak dapat menghancurkan domain terikat ling siau-siau, apalagi mereka yang berada di alam surga. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, dia tidak takut. Tuan, di sana, ada begitu banyak. Kuat, orang di luar. Pelayan yang ketakutan itu panik, suaranya bergetar. Jangan panik, jangan panik. Jalani urusanmu. Jangan khawatir. Liu Qing yang melambaikan tangannya. Ini, melihat Feng Wu Chen dan kelompoknya tidak khawatir sama sekali. Pelayan itu tercengang. Dia menatap kosong ke arah Feng Wu Chen dan kelompoknya. Orang macam apa mereka? Ada begitu banyak ahli, termasuk mereka yang berada di alam surga, tetapi Feng Wu Chen dan kelompoknya masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pelayan tidak bisa memahaminya. Kelompok orang ini memiliki latar belakang yang menakutkan atau bodoh. Pelayan itu berpikir dalam hati. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Feng Wu Chen dan kelompoknya tidak terlihat bodoh. Bocah, keluarlah dan hadapi kematianmu. Di luar restoran, Alkemis Wang berteriak dengan marah. Alkemis Wang sangat percaya diri dengan begitu banyak ahli. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen dan kelompoknya keluar dari restoran tanpa rasa takut. Siapa mereka? Mereka tidak terlihat familiar. Mereka seharusnya tidak berasal dari kota angin berawan. Mereka sangat muda dan agresif. Mereka bahkan berani menyinggung Alkemis Wang. Mereka tidak ingin hidup lagi. Saya khawatir mereka memiliki latar belakang tertentu. Mereka telah menembus alam surgawi di usia yang begitu muda, dan salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang tidak diketahui. Dia seharusnya tidak sederhana. Tatapan orang banyak di jalan tertuju pada kelompok Feng Wu Chen. Sebagian besar wajah mereka dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Jadi, kamu bocah nakal, beraninya kamu menyinggung Alkemis Wang. Seorang pria di alam surgawi tingkat kelima berkata dengan dingin, menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan berkata, Jadi apa? Mati! Pria di alam surgawi tingkat kelima berteriak dengan dingin. Matanya menyipit, dan saat dia mengaktifkan kekuatannya yang ganas, dia bergegas. Kecepatan pria itu luar biasa. Dia tiba dalam sekejap mata. Telapak tangannya, yang berisi kekuatan mengerikan, meledak ke arah Feng Wu Chen tanpa ampun. Ledakan! Engah! Namun, yang membuat wajah pria itu dipenuhi ketakutan adalah sebelum serangannya mengenai Feng Wu Chen, terjadi ledakan. Atasan di alam surgawi tingkat kelima memuntahkan darah, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan ditembakkan. Alkemis Wang dan atasan lainnya tidak menyangka bahwa orang yang terbang itu menjatuhkan sekelompok praktisi. Pria di alam surgawi tingkat kelima terluka parah dan pingsan di tempat. Dalam sekejap, dalam keadaan yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, pria di alam surgawi tingkat kelima telah dikalahkan. Hai! Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin dengan ngeri. Mereka sangat ketakutan hingga tercengang. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Alkemis Wang juga tercengang. Alkemis Wang tidak percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan para atasan di alam makhluk surgawi dan alam surga mau tidak mau akan terkejut dengan kekuatan sombong Feng Wu Chen. Kekuatan bertarung orang ini sangat kuat. Tingkat pengolahannya pasti tidak berada di bawah alam surgawi tingkat kelima, kata seorang atasan di alam surga dengan takjub. Orang ini sama sekali tidak mengaktifkan esensi aslinya. Kekuatan tinjunya sangat mengerikan. Sungguh luar biasa. Saya khawatir mereka memiliki latar belakang tertentu. Jenius seperti itu jelas bukan kekuatan biasa. Saya khawatir mereka ada hubungannya dengan Istana Ilahi Raja Dewa. Para atasan di alam surga semuanya tampak bermartabat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Feng Wu Chen dan kelompoknya bukanlah orang biasa. 637 Seorang prajurit di tingkat kelima makhluk surgawi dikalahkan oleh Feng Wu Chen dengan satu pukulan. Adegan ini menamparkan wajah Alkemis Wang dengan keras. Alkemis Wang yang marah sepertinya telah kehilangan akal sehatnya dan meraum dengan liar. Para prajurit alam surga masih ragu-ragu. Mereka khawatir akan memprovokasi Istana Raja Dewa atau pasukan afiliasinya. Prajurit alam surgawi tidak berani bergerak. Mereka tidak dapat melihat kedalaman kultivasi Feng Wu Chen, tetapi menilai dari kemampuan Feng Wu Chen untuk mengalahkan seorang prajurit di alam surgawi tingkat kelima dengan satu pukulan, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Pukulan Feng Wu Chen mengejutkan semua prajurit alam surgawi yang hadir. Melihat tidak ada yang bergerak, Alkemis Wang sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia meraum, jika kamu menginginkan pil kelas 6, bergeraklah. Pil kelas 6 yang dapat meningkatkan kultivasi. Mendengar perkataan Alkemis Wang, puluhan prajurit tiba-tiba menjadi bersemangat. Bahkan para pejuang alam surga pun cukup tergoda. Bagaimanapun, ini memiliki efek yang kuat dalam meningkatkan budidaya. Godaan dari pil kelas 6 sangat besar. Meskipun pil kelas 6 tidak terlalu berguna bagi para pejuang alam surga, pil itu masih sangat menggoda. Bergerak, bunuh mereka bersama-sama. Seorang pejuang alam surgawi meraung. Untuk pil kelas 6, bertarung. Seorang pejuang alam surgawi meraung. Dengan satu atau dua prajurit yang memimpin, prajurit lainnya juga merespons. Lusinan orang dengan terburu-buru bergegas menuju kelompok Feng Wu Chen. Wuss. Kelompok Feng Wu Chen melintas ke langit pada saat yang bersamaan. Lagi pula, ada terlalu banyak praktisi di kota ini. Begitu pertempuran dimulai, banyak orang tak bersalah yang terluka atau bahkan terbunuh. Jangan biarkan mereka kabur. Alkemis wang meraung, matanya yang tajam menyapu ke langit. Wuss. Lusinan prajurit bergegas ke langit dengan dentuman sonic yang kuat. Adegan itu spektakuler. Prajurit alam surga dan alam surgawi melintas dan melancarkan serangan yang ganas dan kejam tanpa ragu-ragu. Dengeng dengungan. Gelombang kekuatan mengerikan meledak, mengguncang ruang hampa. Retakan besar seperti sarang laba-laba meledak dengan gila-gilaan. Batas pendewaan. Ling siau-siau berteriak dengan dingin. Dia dengan cepat memadatkan batas hijau besar dan membungkusnya di dalamnya. Bum bu-bum. F. Namun, saat serangan ganas mereka menghantam penghalang, energi yang sangat menakutkan bangkit kembali, menyebabkan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik memuntahkan darah di tempat dan sosok mereka terbang mundur. Lebih dari selusin atasan, termasuk tiga di alam surga dan delapan atau sembilan di alam surgawi, semuanya terguncang oleh domain terikat. Ini tidak mungkin. Bagaimana pesona yang dipadatkan oleh alam deva tingkat kelima bisa melukai kita? Kata seorang pria deva rilem tingkat enam dengan ngeri. Inidot ini adalah arraideifikasi. Seorang pejuang alam surga berteriak ketakutan. Penghalang transformasi ilahi. Ini adalah arraideifikasi. Prajurit alam surga lainnya panik. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Mendesis. Setelah melihat pemandangan ini, para penggarap di kota menarik nafas dalam-dalam karena ngeri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Ketika puluhan ahli melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga langsung menghentikan langkahnya. Mereka tidak berani mendekat karena mereka melihat ke penghalang hijau dengan ngeri. Penghalang transformasi ilahi. Apakah di ahli alam transformasi ilahi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu jelas berada di alam surgawi tingkat kelima. Bagaimana dia bisa berada di alam transformasi ilahi? Ini mengerikan. Saya pikir kita harus lari demi hidup kita. Jika kita menyinggung seseorang di alam transformasi ilahi, kita pasti akan mati. Puluhan atasan tidak sabar untuk melarikan diri. Mereka sangat ketakutan. Alkemis Wang, sepertinya orang yang kamu bawa tidak bisa berurusan dengan kami. Liu Qingyang mencibir dengan nada mengejek. Apakah ada atasan lain? Panggil saja mereka, tambah Bei Dou Yan. Mendengar ini, wajah lama alkemis Wang menjadi suram lagi. Dia mengertakan gigi dan meraung, jangan berpuas diri. Orang di depan adalah seorang alkemis. Semuanya, aktifkan kekuatan jiwa kalian dan serang bersama. Bunuh orang itu dulu. Para pejuang alam surga dan alam surgawi yang ketakutan terdiam pada saat ini. Tidak ada yang berani menyerang lagi. Menyerang, alkemis Wang meraung dengan gila. Alkemis, penyuling senjata, pandai besi, dan ahli prasasti semuanya mengaktifkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang. Penghalang transformasi ilahi tidak dapat memblokir serangan kekuatan jiwa. Lusinan kekuatan jiwa yang ganas bergegas menuju Feng Wu Chen pada saat yang bersamaan. Sekalipun mereka tidak dapat melihat, mereka dapat merasakan aliran udara yang sangat kuat. Itu semacam perasaan robek. Boom, boom, boom. Engah, engah, engah. Feng Wu Chen tidak takut. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang sombong dan membaginya menjadi puluhan ledakan. Pada saat tabrakan, lusinan alkemis, pemurni senjata, pandai besi, dan ahli prasasti semuanya memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi, lusinan orang tercengang di tempat. Wajah tua alkemis Wang membatu. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Puluhan orang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan-kekuatan jiwa mereka bisa dibayangkan. Namun, mereka semua terluka para oleh Feng Wu Chen saja. Kekuatan jiwa mengerikan macam apa ini? Para alkemis dan penyuling senjata tidak percaya. Mereka ketakutan dan tercengang. Satu lawan selusin, apakah dia masih manusia? Bagaimana anak muda seperti itu bisa memiliki kekuatan jiwa yang menakutkan dan sombong? Para pejuang alam surga dan alam surgawi memandang Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster atau iblis. Bukankah kekuatan jiwa anak ini terlalu menakutkan? Begitu banyak alkemis, pemurni senjata, dan pandai besi tingkat lima yang tidak bisa mengalahkannya. Anak itu seharusnya bukan alkemis kelas enam, kan? Di kota, banyak penonton, serta para pejuang di langit, ketakutan. Alkemis Wang, kamu berulang kali menantang kesabaranku karena masalah sekecil ini. Kamu bahkan ingin membunuhku. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu, atau kamu pikir kamu sangat kuat? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Suaranya menusuk tulang dan membawa aura pembunuh. Alkemis Wang sangat agresif sehingga Feng Wu Chen ingin membunuhnya. Tidak ada hubungannya dengan saya bahwa Anda membeli jamu dengan harga serendah itu. Mereka bersedia menjualnya, tetapi Anda berulang kali menantang keuntungan saya karena masalah sekecil itu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melangkah ke ruang hampa. Aura menakutkan keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Sungguh menakjubkan. Aura yang mendominasi juga memenuhi udara. Alam surgawi tingkat 7. Merasakan aura mendominasi Feng Wu Chen, banyak prajurit yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak heran dia bisa melukai prajurit alam surgawi tingkat 5 dengan satu pukulan. Ternyata ia memiliki kultivasi yang kuat. Kamu hanyalah seorang alkemis tingkat 4. Sejujurnya, aku tidak menganggapmu serius. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Saat berbicara, Feng Wu Chen telah muncul di depan alkemis Wang. Kemunculan Feng Wu Chen yang tiba-tiba membuat alkemis Wang sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah dengan ngeri. Bagaimana dengan alkemis tingkat 6? Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, sebuah suara tua terdengar. Alkemis tingkat 6 Li Yan Xing. Master alkemis Li Yan Xing. Tuan Li Yan Xing pasti bisa mengejutkan anak itu. Mendengar suara lama ini, semua orang di kota Angin Berawan menduga bahwa itu adalah Li Yan Xing. Banyak orang menjadi bersemangat. 638. Kota Angin Berawan sedang gempar. Semua orang melihat kesumber suara. Seorang lelaki tua berjubah putih perlahan naik ke udara. Itu adalah Li Yan Xing, alkemis kelas 6, master alkimia dari kota Angin Berawan. Di kota Angin Berawan dan sekitarnya, Li Yan Xing bagaikan seorang kaisar. Dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Melihat Li Yan Xing muncul, alkemis Wang buru-buru mundur dan menjauhkan diri dari Feng Wu Chen. Tuan Li, dipimpin oleh alkemis Wang, lusinan pembangkit tenaga listrik memberi hormat dengan hormat. Kesombongan Li Yan Xing melonjak ke langit, sombong. Alam surga tingkat pertama, Yi Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata, Orang tua ini sombong. Saya tahu dia bukan orang baik. Yi Tian Xing, kapan kamu belajar membaca wajah? Mengapa kamu tidak melihatku dan melihat akan jadi apa aku di masa depan? Liu Qingyang bercanda. Yi Tian Xing melirik Liu Qingyang dan berkata dengan serius, Baiklah, kamu akan menjadi orang hebat di masa depan. Kamu memiliki mata yang bagus. Liu Qingyang bekerja sama dengan serius. Kamu hanya sedikit lebih lemah dariku. Yi Tian Xing melanjutkan. Kamu benar-benar buta. Liu Qingyang berkata dengan serius. Melihat kedua bintang film itu, Beidou Yan berkata, Hallmaster, obati mereka nanti. Liu Qingyang dan Yi Tian Xing terdiam. Ekspresi Feng Wu Qingyang tenang. Dia hanya menilai Li Yan Xing. Dia hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya. Lan Yue berkata dengan dingin, Tuan, tampaknya dialah pemimpin orang-orang ini. Kamu masih sangat muda, Tetapi kamu memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Wah, kamu tidak sederhana. Li Yan Xing memandang Feng Wu Qingyang dan tersenyum. Feng Wu Qingyang mengabaikannya dan melangkah maju. Dalam sekejap mata, Feng Wu Qingyang sudah berada di depan Alkemis Wang lagi. Kecepatan Feng Wu Qingyang sangat menakutkan. Alkemis Wang pucat dan gemetar ketakutan. Pak Tua tidak menyadarinya. Saat itu juga, Nafasnya menghilang. Sungguh gerakan tubuh yang ajaib. Li Yan Xing terkejut. Tidak hanya Li Yan Xing, Tetapi tiga pembangkit tenaga listrik alam surga Dan pembangkit tenaga listrik alam surgawi Juga dikejutkan oleh gerakan tubuh Feng Wu Qingyang. Dengan kultivasi dan pengalaman mereka, Mereka belum pernah melihat gerakan tubuh Yang begitu ajaib dan aneh. Feng Wu Qingyang, Yang tiba-tiba muncul, Mencengkram leher Alkemis Wang dan mengangkatnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Alkemis Wang, Aku tidak ingin membunuhmu, Tapi kamu seperti lalat yang menyebalkan. Mau tak mau aku ingin membunuhmu. Feng Wu Qingyang berkata dengan dingin, Li, Tuan Li, Selamatkan aku. Tolong aku, Tuan. Alkemis Wang sangat ketakutan. Alkemis Wang telah terluka parah oleh Feng Wu Qingyang, Jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Qingyang berkata dengan dingin dan tanpa ekspresi. Mendengar ini, Wajah Li Yan Xing menjadi gelap. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka Feng Wu Qingyang menjadi begitu sombong. Dia bahkan tidak menganggapnya serius, Seorang alkemis tingkat enam. Wah, kamu sombong sekali. Li Yan Xing berkata dengan dingin. Dia telah mengaktifkan kekuatan jiwa seorang alkemis peringkat enam dan mengunci Feng Wu Qingyang. Cobalah. Pak tua berjanji bahwa kamulah yang akan mati berikutnya. Li Yan Xing mengancam. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh Feng Wu Qingyang dengan kekuatan spiritual. Ledakan. Engah. Feng Wu Qingyang tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengabaikan keberadaan Li Yan Xingyang lagi dan memukulkan telapak tangannya ke dada alkemis Wang. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang mendominasi mengguncang alkemis Wang hingga dia memuntahkan darah. Telapak tangan Feng Wu Qingyang membuat luka alkemis Wang semakin parah. Dia setengah mati. Feng Wu Qingyang berani menyerang alkemis Wang di depan Li Yan Xing. Seberapa sombongnya dia, semua orang terkejut. Anak ini punya nyali. Apakah dia tidak tahu konsekuensi menyinggung guru Li? Sombong. Dia mendekati kematian. Lusinan ahli berdiskusi dan memandang Feng Wu Qingyang seolah-olah dia idiot. Bagaimana Feng Wu Qingyang bisa sombong? Dia benar-benar melanggar hukum. Wajah lama Li Yan Xingyang benar-benar muram. Dia sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Nak, apa menurutmu Pak Tua itu tidak ada? Li Yan Xingyang berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan mengalir keluar. Kamu bisa mati sekarang. Feng Wu Qingyang berkata dengan dingin kepada alkemis Wang, seolah dia tidak menyadari kekuatan spiritual Li Yan Xingyang yang kejam. Berhenti. Berhenti. Grandmaster Li, selamatkan aku. Alkemis Wang, yang hanya memiliki separuh hidupnya tersisa, benar-benar putus asa. Dia berteriak sekuat tenaga, hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, alkemis Wang tidak akan membawa orang ke sini. Kaulah yang harus mati. Li Yan Xingyang berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya yang ganas melonjak. Bang. Engah. Feng Wu Qingyang menamparkan kepala alkemis Wang. Dengan suara keras yang teredam, alkemis Wang memuntahkan darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan jatuh ke klu di Win City. Alkemis Wang tewas di tempat. Alkemis Wang. Wajah Li Yan Xing berubah. Alkemis Wang terbunuh, lusinan ahli tercengang. Para penggarap yang melihat di klu di Win City juga tercengang. Tak satupun dari mereka yang berani mengatakan bahwa Feng Wu Chen berani membunuh alkemis Wang di depan Li Yan Xing. Tidak masuk akal, anak nakal, Anda sedang mendekati kematian. Li Yan Xing sangat marah. Aura pembunuhnya melonjak. Li Yan Xing mendorong dengan telapak tangannya. Kekuatan spiritualnya yang ganas tiba-tiba bertambah cepat dan menghantam Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak mengelak sama sekali. Dia tampak seperti akan membunuh alkemis Wang bahkan jika dia mati. Namun, apa yang membuat Li Yan Xing merasa tidak percaya adalah bahwa bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang keras dan kuat, dia tidak dapat melukai Feng Wu Chen, apalagi membunuh Feng Wu Chen dalam sekejap. Melihat ini, semua orang yang hadir kembali terkejut. Kekuatan spiritual dari alkemis kelas 6 bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen. Alkemis kelas 6. 6. Anda adalah alkemis kelas 6. Wajah Li Yan Xing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saat kekuatan spiritual Li Yan Xing yang kejam menghantam Feng Wu Chen, Li Yan Xing dengan jelas merasakan kekuatan spiritual yang kuat dan kuat melonjak dari tubuh Feng Wu Chen. Ketika dua kekuatan spiritual bertabrakan, suasananya langsung menjadi tenang. Kekuatan spiritual Li Yan Xing sepertinya telah dilahap oleh kekuatan spiritual Feng Wu Chen. Kekuatan spiritual yang sangat kuat itu membuat Li Yan Xing merasa sangat takut. Apa? Alkemis kelas 6. Mendengar seruan Li Yan Xing, puluhan ahli di langit tampak melebarkan mata dan berseru. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang junior berusia 20 tahun sebenarnya berada di ranah alkemis kelas 6. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa alasan mengapa Feng Wu Chen begitu sombong adalah karena dia sama sekali tidak takut pada Li Yan Xing. Itu karena kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada Li Yan Xing. Bocah ini akan menerobos ke alkemis kelas 7. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia memiliki bidang alkimia yang begitu menakutkan? Li Yan Xing benar-benar tercengang. Tubuhnya tidak bergerak. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Feng Wu Chen. Apakah dia seorang jenius alkimia yang dikembangkan oleh sebuah faksi untuk memiliki bidang alkimia yang begitu menakutkan? 639. Kamu juga harus mati. Suara dingin menyebar ke seluruh kota angin berawan. Untuk sesaat, kota angin berawan terdiam. Semua orang terkejut dengan kata-kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen telah menghukum mati Li Yan Xing, alkemis terkuat di kota angin berawan. Wajah lama Li Yan Xing sangat jelek. Daging di wajahnya bergerak-gerak seolah hendak memakan seseorang. Kekuatan jiwa yang sombong dan ganas meledak dari tubuh Feng Wu Chen. Level, alkemis tingkat 6. Dia akan menerobos ke level 7. Alam alkimia orang ini bahkan lebih kuat dari alam Master Li. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang kejam dan ganas, para alkemis dan pandai besi yang hadir semuanya merasa ngeri. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen terkunci pada Li Yan Xing. Bajingan, aku bisa membunuhmu sebelum kamu bergerak. Li Yan Xing berteriak dengan marah. Momentum kekerasannya melonjak. Esensi asli alam surga tingkat pertama yang mengerikan meledak. Cahaya kuning terang meledak dan ruang hampa bergetar hebat. Li Yan Xing segera melancarkan serangan. Lampu kuning menyala secepat kilat. Meskipun kekuatan jiwa Feng Wu Chen berada di atas Li Yan Xing, Li Yan Xing tidak takut sama sekali. Dia berada di alam surga tingkat pertama dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dapat mengalahkan Feng Wu Chen, Li Yan Xing percaya bahwa kekuatannya di alam surga cukup untuk membunuh Feng Wu Chen dalam sekejap. Wah! Li Yan Xing tiba dalam sekejap dengan kecepatan luar biasa. Mati! Li Yan Xing meraung. Telapak tangannya, yang mengandung energi menakutkan, menghantam Feng Wu Chen dengan kekuatan penghancur. Melihat posturnya yang galak, jika Feng Wu Chen dipukul, dia pasti akan menjadi awan kabut darah. Ledakan! Berdengung! Telapak tangan yang menakutkan meledak, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Retakan seperti sarang laba-laba merobek udara dan meluas keluar. Apa? Li Yan Xing terkejut ketika telapak tangan itu jatuh. Serangan telapak tangannya mengenai udara kosong. Li Yan Xing adalah seorang pejuang kuat di alam surga tingkat pertama. Kecepatannya bisa dibayangkan. Feng Wu Chen hanyalah alam deva tingkat ke-7. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangannya? Belum lagi seniman bela diri tingkat surga tingkat ke-7, bahkan seniman bela diri tingkat surga tingkat 9 akan kehilangan selisih yang besar dalam hal kecepatan, apalagi kekuatan. Berdengung! Saat Li Yan Xing masih terguncang, jauh di atas langit tak jauh dari sana, kekuatan yang mendominasi dan ganas tiba-tiba memenuhi udara, menyebabkan kehampaan bergetar. Aura Feng Wu Chen melonjak pesat. Kecepatan naiknya menyebabkan semua orang di kota angin berawan gemetar ketakutan. Auranya telah menembus tahap manusia langit tingkat ke-8. Auranya masih meningkat, tingkat ke-9 dari tingkat surga. Puncak tahap manusia langit tingkat ke-9. Apakah dia akan menerobos alam surga? Dia baru berada di alam surgawi tingkat ke-7, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat tiga tingkat. Semua orang di kota angin berawan, termasuk para pejuang alam surga dan alam surgawi, dikejutkan oleh peningkatan mengerikan Feng Wu Chen. Mata mereka terbuka lebar. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan armageddon dan kekuatan badan penguasa tahap ke-2, serta armor kilin dan sarung tinju Dewa Naga. Kecakapan tempurnya meroket dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa detik, aura Feng Wu Chen telah melampaui puncak alam surgawi tingkat ke-9. Peningkatan gila-gilaan ini sungguh mengerikan. Peri, senjata peri. Sarung tangan di tangannya adalah senjata peri. Seorang penyuling senjata kelas 5 berteriak ngeri. Senjata peri. Saat mereka mendengarnya, ekspresi penonton yang terkejut berubah drastis lagi. Aura yang terpancar dari tubuh Feng Wu Chen penuh dengan kekerasan dan haus darah, menyebabkan orang merasa sangat ketakutan. Ia juga memiliki aura tertinggi klan Naga, memandang rendah dunia. Ledakan. Berdengung. Tatapan tajamnya mengarah ke Li Yan Xing. Feng Wu Chen menginjak kehampaan, dan dengan raungan yang kuat, dia meledak dengan kecepatan supersonik yang menakutkan. Auranya mengerikan, dan serangannya sangat dahsyat. Melihat Feng Wu Chen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, bibir Li Yan Xing melengkung dengan nada menghina. Dia berkata dengan dingin, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki di alam surgawi tingkat ke-7. Memukul batu dengan telur sama saja dengan mencari kematian. Banyak orang kuat yang diam-diam menggelengkan kepala. Alam surgawi adalah alam surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mustahil untuk melawan alam surga. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Li Yan Xing dengan tegas menyerang dan membalas dengan pukulan keras tanpa rasa takut sedikitpun. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang sangat mengerikan tersapu dengan tidak hati-hati. Ketakutan di sekitar seperti lautan bergulung, dan retakan terbuka. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu sangat visual. Di bawah benturan kedua tinju, Feng Wu Chen tidak terluka parah oleh Li Yan Xing seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, dia terus memblokirnya. Oh, Anda dapat memblokir kekuatan alam surga orang tua. Li Yan Xing terkejut dan menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi terkejut. Bagaimana alam surgawi tingkat ke-7 bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Dia bisa memblokir kekuatan alam surga. Bagaimana itu mungkin? Alam surgawi tingkat ke-7 dapat bersaing dengan alam surga. Bahkan dengan senjata peri, itu tidak mungkin, bukan. Bukankah orang itu terlalu kuat? Guru Li berada di alam surga tingkat pertama. Banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dan tidak percaya. Saudara Feng sebenarnya bisa bersaing dengan alam surga. Bahkan Liu Qingyang dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen. Yi Tian Xing berkata dengan ngeri, kultifasi guru kuil akan menembus alam surgawi tingkat ke-8. Sarung tinju telah disempurnakan menjadi senjata peri tingkat tinggi. Tidak heran dia bisa bersaing dengan alam surga. Auranya lebih kuat dari senjata peri tingkat tinggi. Bei Dou Yan berkata dengan kaget. Siapa yang percaya bahwa alam surgawi tingkat ke-7 dapat bersaing dengan alam surga? Alam surga tingkat pertama tidak sekuat itu. Feng Wu Chen menatap dingin Li Yan Xing yang terkejut dan segera melancarkan serangan gila. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai. Feng Wu Chen sepenuhnya menggunakan serangan sebagai pertahanan. Ukulan dan tendangannya sangat keras, dan kekuatan sombongnya diberikan secara ekstrim. Di ruang hampa, suara ledakan tidak ada habisnya, dan energi mengerikan mengalir gelombang demi gelombang. Bahkan jika Li Yan Xing bisa menahan serangan sengit Feng Wu Chen, dia masih dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen yang sombong. Melihat pertempuran berintensitas tinggi, kota angin berawan kembali sunyi senyap. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wu Chen benar-benar melampaui pemahaman mereka tentang alam surgawi. Seiring berjalannya waktu, Li Yan Xing mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menekan Feng Wu Chen. Bahkan jika kecepatannya lebih cepat dari Feng Wu Chen, itu tidak ada gunanya. Karena transmisi instan lebih bertenaga. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Pertarungan dengan intensitas tinggi menjadi semakin intens. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan mereka terus saling memukul. Semakin banyak Li Yan Xing bertarung, dia semakin ketakutan. Feng Wu Chen seperti orang gila yang suka berkelahi. Dia merasa bahwa semakin dia bertarung, semakin kuat perasaannya. Ini bukanlah hal yang paling buruk. Hal yang paling mengerikan adalah Li Yan Xing merasa Feng Wu Chen dapat mengetahui gerakannya, dan serangannya sama sekali tidak berguna. Tangan dan kaki Li Yan Xing mulai terasa kesemutan, dan perlahan-lahan dia dirugikan. 640. Dia sangat marah. Kata-kata Feng Wu Chen sangat membuat Li Yan Xing kesal. Sebagai seorang atasan di alam surga tingkat pertama, dia dipandang rendah oleh seorang junior di alam makhluk surgawi tingkat ketujuh. Wajah lama Li Yan Xing sangat ganas, dan amarahnya hampir meledak. Namun, kekuatan Feng Wu Chen yang sombong membuat Li Yan Xing cukup takut. Tuan Li sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apakah saya benar? Alam surga tingkat pertama tidak dapat menekan alam makhluk surgawi tingkat ketujuh. Apakah kamu bercanda? Alam makhluk surgawi tingkat ketujuh menekan alam surga. Apakah aku sedang bermimpi? Saat Li Yan Xing perlahan-lahan dirugikan, banyak penonton, bahkan mereka yang berada di alam surga, merasa bahwa apa yang terjadi di depan mereka tidak nyata. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Jika berita ini tersebar, banyak orang akan ketakutan setengah mati. Siapa bocah nakal ini? Dia hanya berada di alam surgawi tingkat ketujuh, tetapi dia memiliki kekuatan yang setara dengan alam surga tingkat pertama. Li Yan Xing mulai bertanya-tanya tentang asal usul Feng Wuchen. Jenius biasa, bahkan jenius yang mengerikan, tidak dapat memiliki kekuatan untuk melampaui tiga tingkat kultifasi. Namun, Feng Wuchen memiliki kekuatan seperti ini. Ledakan. Berdengung. Pertarungan tangan kosong dengan intensitas tinggi berlangsung selama hampir 10 menit. Akhirnya, Li Yan Xing, yang tidak tahan lagi, dengan tegas mundur dengan bantuan kekuatan Feng Wuchen setelah bertabrakan dengan tinju Feng Wuchen. Li Yan Xing mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri. Semua orang yang hadir melihatnya dengan jelas. Seorang pejuang alam surga mengambil inisiatif untuk mundur. Betapa tak tertahankannya hal ini. Bahkan jika Li Yan Xing tahu itu memalukan, dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia telah ditekan oleh Feng Wuchen sepanjang waktu, dan dia merasa sangat sedih. Setiap gerakan Feng Wuchen sangat sengit. Dia tidak memberi Li Yan Xing kesempatan untuk mengatur napasnya. Leon Tin Suantian, Li Yan Xing berteriak dan mengeluarkan senjata spiritual tingkat tinggi. Nafas Li Yan Xing melonjak dengan cepat. Momentumnya luar biasa, dan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Wajah Li Yan Xing terlihat garang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Nak, akan kulihat bagaimana kamu mati. Setelah mengeluarkan senjata spiritual tingkat tinggi dan meningkatkan kekuatannya, Li Yan Xing juga memiliki kepercayaan diri. Teknik bela diri tahap mendalam tingkat unggul. 10.000 tebasan kembali. Tangan Li Yan Xing dengan cepat membentuk segel dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Akhirnya, dengan teriakan keras, dia melambaikan lengan bajunya. Desir. Berdengung. Tebasan energi kuning sepanjang seribu meter merobek udara dengan ledakan sonic yang sangat menusuk telinga. Momentumnya sangat dahsyat, dan kemanapun ia melewatinya, retakan besar berwarna hitam pekat terkoyak. Tebasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Kekuatan pemusnahan dunia diaktifkan. Cahaya merah tua membubung ke langit, menyebarkan lautan awan. Energi tirani yang tak tertandingi menyembur keluar. Feng Wuchen berteriak keras, auranya membubung ke langit. Merasakan aura menakutkan ini, ekspresi Li Yan Xing sangat terkejut. Ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Penonton terkejut dan ketakutan. Seluruh kota angin berawan sedang gempar. Desir. Berdengung. Tebasan energi berwarna merah darah yang sangat besar ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Entah itu aura atau kekuatannya, hal itu menyebabkan orang gemetar ketakutan. Gemuruh. Berdengung. Dua kekuatan menakutkan menembus ruang hampa dan bertabrakan dengan sengit di mata orang-orang di kota angin berawan yang ketakutan. Tabrakan itu menimbulkan ledakan. Riak energi yang menakutkan menyapu dengan liar, dan ruang hampa meledak dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perlindungan esensi asli, Lian Xing berteriak keras, memadatkan perisai energi untuk menahan energi ini. Meski begitu, dia tetap terlempar sejauh seribu meter. Di sisi lain, Feng Wuchen menggunakan sayap hitamnya untuk menghalangi di depannya, dan sosoknya terus mundur. Riak energi seperti badai bisa dikatakan bersifat destruktif. Dalam tabrakan langsung ini, Feng Wuchen sama sekali tidak dirugikan, dan Lian Xing juga tidak diuntungkan. Meneguk. Melihat riak energi yang menakutkan, banyak pembudidaya menelan air liur mereka dengan ngeri. Luar biasa. Bahkan seorang pejuang alam surga tidak dapat menekan guru kuil. Namong Zhan berkata dengan semangat, darahnya mendidih. Tidak peduli siapa orangnya, siapapun yang melihat seorang pejuang makhluk surgawi tingkat ketujuh bertarung melawan seorang pejuang alam surga tingkat pertama dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan akan sangat senang. Dengan ranah Master Kuil Dendi, kekuatan jiwanya dapat melukai orang tua itu kapan saja. Sepertinya Master Kuil ingin menguji kekuatannya. Yi Tian Xing menebak. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, sekarang kita dapat yakin bahwa kekuatan tempur saudara Feng dapat bersaing dengan seorang pejuang alam surga tingkat pertama. Saya menantikan untuk melihat seorang pejuang alam surga dikalahkan oleh seorang pejuang makhluk surgawi tingkat ketujuh. Liu Qing yang penuh dengan harapan. Seorang pejuang alam surga tingkat pertama mengalahkan seorang pejuang alam surgawi tingkat ketujuh. Berita ini pasti akan menimbulkan sensasi di benua ini. Jauh di atas langit, Li Yan Xing tidak terluka, namun wajah lamanya masih mengerikan. Matanya yang tajam menatap Feng Wu Chen seperti ular beludak yang menatap mangsanya. Tunjukkan padaku teknik seni bela diri kuat apalagi yang kamu miliki. Biarkan aku melihat kemampuan seorang pejuang alam surga. Feng Wu Chen berkata dengan dingin dan arogan mengulurkan tangannya untuk memprovokasi dia. Sombong sekali. Li Yan Xing berteriak dengan marah. Mata lamanya menyipit, dan niat membunuh melonjak. Teknik bela diri tahap mendalam kelas unggul. Cakar yang membelah langit. Li Yan Xing memberi isyarat dengan kedua tangannya, dan energi yang mengerikan mengembun. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan menyerang dengan ganas. Suara mendesing. Berdengung. Dua cakar energi yang mengerikan berputar dan meledak, dan serangannya sangat dahsyat. Teknik bela diri tahap mendalam kelas unggul. Pedang ilusi tujuh bintang. Kemudian Li Yan Xing memberi isyarat lain dan berteriak. Pedang energi besar terkondensasi di langit di atas kepalanya, dan dipenuhi dengan nafas yang mengerikan. Anak nakal, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Teknik bela diri tahap mendalam kelas unggul. Segel pemecah langit. Setelah teknik bela diri kedua, diikuti teknik ketiga. Li Yan Xing menggunakan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Berdengung. Tiga teknik seni bela diri energi yang mengerikan meledak. Kemanapun mereka lewat, kehampaan menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangannya spektakuler, dan orang-orang di kota angin berawan sangat ketakutan. Huh, menghadapi tiga kekuatan mengerikan, Feng Wu Chen tidak takut. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan kehancuran, dan kekuatan sombong dan brutal terkondensasi di kedua tangannya. Lampu merah tua meledak, dan energi mengerikan itu mencekik. Momentumnya melonjak, dan ada momentum meremehkan dunia. Tinju Dewa Naga Purba Ketika kekuatan yang terkondensasi pada kedua tinju mencapai puncaknya, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dan menyerang dengan kedua tinjunya, membawa momentum dua naga yang muncul dari laut. Boom, boom, boom. Berdengung. Kaca. Feng Wu Chen melancarkan serangannya. Dalam sekejap, ribuan tinju energi mengerikan meledak pada ketiga energi tersebut. Ledakannya menghancurkan bumi, dan ruang dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat. Akhirnya, tiga teknik seni bela diri mengerikan yang digunakan Lian Xing hancur di bawah tatapan neri orang-orang kota angin berawan. Tiga teknik seni bela diri yang digunakan oleh alam surga tingkat pertama dengan mudah dikalahkan oleh Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Lian Xing memandangi teknik seni bela diri energi yang hancur dengan neri dan kaget, dan tubuhnya bergetar hebat. Lian Xing benar-benar tercengang. Benar-benar tercengang. Semua orang di kota angin berawan tercengang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!